Halo Bapak Ibu Guru Shalom apa kabar saya harap sehat-sehat ya hari ini saya akan menyampaikan apa persiapan materi untuk pre-test PPG dalam jabatan atau uji kompetensi awal atau singkat uka ya jadi ada banyak yang meminta saya untuk mengirimkan ini jadi beberapa waktu yang lalu saya memang sudah share mengenai apa namanya materi-materi ini ya materi-materi sudah saya share beberapa bulan yang lalu tapi masih ada bapak ibu guru yang meminta dikirimi ya semoga bermanfaat saya menggali ini dari berbagai sumber untuk PPG kita memang kalau kita pantau di apa namanya di simpatika statusnya masih sama ya kita belum menerima jadwal kapan pelaksanaan UK itu tetapi yang jelas akan segera ya karena sekarang ini masih dalam tahap penyusunan soal dari tanggal 21-25 Juni ya kita harap ada keberbaik untuk minggu-minggu depan dan bapak ibu guru seperti disampaikan dalam surat edaran oleh Bapak Dirjen mengenai pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi pada poin ketiga kita apa namanya disampaikan bahwa nanti kita akan ya yang lulus seleksi administrasi berat mengikuti seleksi akademik dan waktu pelaksanaannya ditentukan kemudian ini disampaikan oleh Bapak Dirjen dalam surat edaran yang kita dapatkan yang mengenai apa namanya siapa-siapa saja yang siapa-siapa saja yang lulus tapi sebagai gambaran eh saya dapatkan informasi juga bahwa nanti ada kompetensi profesional itu jelas menyangkut pembelajaran kita itu menyangkut materi-materi yang kita ampuh baik tingkat SD SMP SMA atau SMK jadi ada nc klik-nc klik dan isinya kemudian ada apa namanya KHK ada sakramen-sakramen sifat gereja gereja katolik tugas gereja moderasi beragama hirarki gereja katolik gereja perdana kisah penciptaan manusia citra Allah dan ajaran sosial gereja untuk yang poin satu dan sebelah saya kira agak sama ya karena ajaran sosial gereja itu memuat juga enciklik enciklik kita jadi kemudian untuk ini jelas ada di buku pelajaran agama kita ya mungkin kita bisa review ulang kita bisa lihat eh sebenarnya kita bisa cari intis harinya disana jadi kalau kita mau mengulang kembali begitu memang saya belum memiliki apa namanya pertanyaan-pertanyaan tentang materi profesional ini ya tapi paling tidak ya kita bisa membaca materi pembelajaran kita kemudian bisa juga tes akademik pedagogik kemudian tes ruasaan kebangsaan kemungkinan ya ini masih kemungkinan pernah juga disampaikan bahwa akan ada yang namanya tes ruasaan kebangsaan tapi yang jelas untuk pedagogik seputar ini ya karakteristris siswa teori pembelajaran desain pembelajaran media pembelajaran kemudian apa namanya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pokoknya seputar itulah seputar pedagogik seputar keguruan kita jadi itu yang kemungkinan kemudian kalau TWK ini tes ruasaan kebangsaan kemungkinannya ada menyangkut empat pilar ya kebangsaan kita yaitu Pajasila udah-udah dasar 1945 BNK Tunggalika dan NKR ini yang kemudian menjadi materi tes ruasaan kebangsaan eh yang saya kumpulkan adalah apa namanya yang saya akan akan kirimkan ke bapak ibu guru eh ini ada sekitar 35 orang ya yang memberi komentar di dua channel ya di channel Antonius yang channel ini dan kemudian di channel DMC Sudarto ini saya kumpulkan ada 35 orang nanti materi akan saya kirimkan ini ya jadi untuk lebih jelasnya mungkin eh saya lihat di sini ya nah ini ini untuk materi atau apa namanya tes apa namanya akademik dan pedagogik jadi nanti saya kirimkan ini file-file ini Bapak Ibu jadi ada yang ada dalam RAR ini jadi ada apa namanya kalau kita klik itu di sini ada folder akademik dan pedagogik jadi akademik itu tuh ada banyak sekali yang bisa menjadi referensi dari pembelajaran kita karena untuk pedagogik juga sama ya jadi ini ada banyak referensi juga saya kumpulkan beberapa sekali lagi dari beberapa berbagai sumber begitu jadi ini saya apa coba untuk membantu Bapak Ibu guru jadi baik-baik sebetulnya bisa mencari sendiri ya file-file nya tapi mungkin kadang-kadang sih agak sulit ya karena dia harus apa masuk ke dalam website-website gitu ya Jadi ini saya coba membantu Bapak Ibu guru itu untuk pedagogik dan akademik kemudian untuk yang berikutnya itu wawasan kebangsaan ini yang kemudian saya ambilkan memang saya ambilkan beberapa dari contoh-contoh soal atau pembahasan untuk CPNS ya tapi saya kira untuk materi kebangsaan saya kira kalau itu titik beratnya kepada empat pilar saya kira sama saja ya entah itu CPNS atau untuk kita untuk yang mempersiapkan ini materi-materinya untuk tersebut kebangsaan saya harap ini bisa membantu Oh itu saya kirimkan saja langsung semoga bisa apa namanya membantu persiapan PPG kita jadi ini saya kirimkan untuk yang eh bawah apa namanya materi ini ya wawasan kebangsaan saya kirimkan ada 35 orang saya tidak tidak bisa menyebutkan satu-satu ya tapi mungkin saya Scroll saja sebab buat buburu ada yang tahu ya jadi ini eh yang masuk begitu ya nanti akan saya balas satu persatu untuk apa namanya eh komentar yang masuk ini ada yang meminta nomor nomor rekening ini waduh jadi oke terima sekali ini sekali lagi ini ini untuk apa namanya eh email-email yang masuk nama-nama yang masuk ini saya kirimkan untuk eh yang wawasan kebangsaan bisa jadi referensi ini kemudian untuk yang pedagogik dan akademik Oke saya kirimkan juga semoga sekali lagi ini membantu bapak-bapak guru saya hanya membantu untuk me apa namanya menyiapkan materinya begitu ya mencarikan sumbernya begitu untuk pembanding atau untuk referensi dari pembelajaran kita semoga ini menjadi eh sarana yang baik untuk persiapan sehingga nanti ketika diumumkan kapan pretestnya kita sudah setiap gitu jadi demikian untuk apa namanya eh informasi yang saya sampaikan berkaitan dengan materi pretest PPG kita atau ukah kita semoga sekali lagi ini membantu untuk kita semua nanti akan saya balas satu persatu komentar-komentar yang masuk ketika sudah saya kirimkan demikian Shalom Tuhan berkati sampai ketemu di update eh News selanjutnya selamat menikmati